Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bismillahirrohmanirrohim Hai Alhamdulillah Allahumma sallala Muhammad wala'liwasa bajmin amma ba'du yang terhormat Hai Bapak Kepala SMA Al-Mutakin Kota Tasik Melayah Bapak Doktarnas Denal Al-Furqon MPD yang Hai yang terhormat yang saya hormati Bapak Hai Ketua tim penjaminan mutu pendidikan sekolah SMA Al-Mutakin Bapak Hai Iin Kadar Solehin Esos serta seluruh keluarga besar SMA Al-Mutakin Mohon maaf mengganggu di tengah-tengah suasana COVID-19 mudah-mudahan semuanya disihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dibalik musibah ini mendapat keberkahan Siada Tuhar bertambah kebaikan Amin Ya Rabbaan Baik mohon maaf saya sampaikan ini sehubungan dengan ada tugas dari pemerintah yang harus segera diselesaikan kaitan dengan supervisi keterlaksanaan belajar dari rumah BDR ini yang harus diisi instrumen ini oleh pihak kesatuan pendidikan di SMA Al-Mutakin ada dua yaitu satu ini instrumen ini instrumen Supervisi keterlaksanaan belajar dari rumah ini bentuknya wood ini ini yang pertama ini bisa lebih dari satu ya ini bisa bisa kombinasi ini ya bisa daring dan luring bisa kombinasi ya kombinasi antara daring dan luring ya dan luring ini ya daring dan luring nah dan luring atau yang paling tinggal Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini harus diisi ini. Harus diisi ini. Mohon maaf ini. Sebentar ya. Nah, ini penilaiannya. Ini gimana? Dan catatannya. Ya, ini harus diisi ini. Ini fakta yang ada di sekolah binaan. Jadi, fakta bukan fiktif, tapi realita. Yang kedua, warga sekolah sebagai responden, bukan seseorang. Menggunakan metode penggalian data melalui observasi atau melalui apa dengan digital, dengan medsos, dengan berbasis IT, bisa dengan Google Form, dalam suasana seperti ini. Yang mempercepat pengumpulan data ya. Memperhatikan elemen rubrik yang mungkin setara bisa saling mengganti ke satu dengan yang lain. Kemudian melakukan penilaian subaspek menggunakan teknik rata-rata mengisi kolom catatan. Kecernaan rubrik atau setara mengkomuniskan penilaian catatan kepada warga sekolah. Nah, ini nomor ini yang mungkin setara bisa saling menggantikan. Ini lihat yang hijau. Ini yang tanda hijau adalah ini yang mungkin setara. Ini yang setara ini. Perangkat gawe setara dengan koperus dan laptop ini dipakai untuk pembelajaran kegiatan daring. Jadi, kalau kita atau guru, siswa menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan daring, maka perangkatnya ini bisa salah satu pilih. Tidak mesti semuanya. Laptop misalnya tidak punya, bisa dengan koperus, koperus tidak punya, bisa dengan gawe, dengan Android, dengan HP. Atau salah satu dari ini, iya sudah cukup bisa melakukan daring. Nah, ini yang tiga saja yang jadi pembahasan. Jadi, ini pilih salah satu. Contoh ini, perangkat gawe ada 100, komputer 25, 50 laptop. Maka karena ini dengan perangkat gawe saja sudah terpenuhi, cukup ini yang 25 dan 50 diabaikan. Maka masuk ke sini 100. 100 ya, kenapa 100? Ini mengambil yang ini. Karena dengan perangkat gawe cukup sudah bisa pembelajaran lain berjalan dengan baik. Bagaimana kalau ini tidak 100, ini 90. Kemudian ini 10. Ini 5. Ini 90, 10, 5. Dijumlahkan saja. Agar jadi 100, 90 tambah 10. Jadi 100. Sudah, ditulis 100. Yang ini diabaikan. Ini jadi 100. Bagaimana kalau tidak 100, ya realitas seadanya saja. Misalnya ini perangkat gawe hanya 70. Ini 20 jadi 90. Ini 0. 90 saja. Nanti yang 10, yang 0 itu menjadi catatan. Bahwa dari jumlah guru sekian, hanya 90 persen. Yang 10 persen, dari sekian guru, belum memiliki kesiapan untuk pembelajaran melalui daring. Apakah yang 10 persen itu tidak memiliki apa? Itu di data saja. Nah, itu jadi tidak mesti 100. 100 ini contohnya mengambil dari ini. Ini tidak usah dijumlahkan. Ini saja cukup, ya. Pembelajaran daring akan berjalan dengan baik, ya. Kemudian ditambah dengan ini 100, ini. Kemudian ditambah 100 lagi ini. Ditambah 75, dibagi 4. Jadi 94. Catatannya. Nah, ini kesiapan perangkat pendukung belajar daring dari rumah yang dimiliki guru adalah 94 persen. Guru telah memiliki perangkat gawe 100. Akses internet. Ini 100, listrik 100, 75, ini aplikasi pembelajaran daring. Yang hijau, ini pilih salah satu saja. Apabila guru atau siswa sudah memiliki salah satu dari yang tiga, sudah cukup. Itu ya. Dia bisa melakukan kegiatan daring. Yang kedua, ini 100, 100. Dibagi 2, 200 bagi 2, 100. Tidak ada catatan. Nah, itu. Kemudian, apa? Nah, ini nanti akan ada ini, santoh ya, kesimpulan. 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 Terima kasih. 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 pasti dari pemerintahan foto ngelink ke penyusunan oh rencana ini dari program ini dilihat juga tanda ini ini berdasarkan rekomendasi nah ini dilihat juga tanda merahnya tanda merah terima kasih terima kasih terima kasih luar jaringan nah ini perbedaannya bagiannya tetap muka virtual tanpa tetap muka luring dengan media elektronik televisi radio video pembelajaran luring dengan media non-effet buku lembar kerja nah itu yang perlu diketahui antara daring dan luring diantaranya ada juga yang menyampaikan bahwa kalau daring itu akses internet secara langsung ini ya secara langsung kalau ini tidak ya tidak secara langsung tapi ini juga bisa akses internet hanya untuk mendownload misalnya video dari youtube di download kemudian belajar mandiri kalau ini ada interaktif kalau ini tidak ada interaktif secara langsung secara langsung ya ini kan ada ya itu diantaranya harus paham tentang ada daring ada luring nah mudah-mudahan bapak ibu sekalian di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Dena Al-Furkon MPD yang merupakan kepala sekolah sudah berlevel nasional internasional beliau ranking ketiga tingkat nasional di Jawa Barat nomor satu betul-betul bisa mengawal mutu pendidikan di SMA Al-Mutakhin Kota Tasik Malaya sebab mengawal mutu pendidikan ini dimulai dari pemahaman tentang bahwa ini merupakan kewajiban bukan proyek ini SPMI ini sistem penjambilan mutu internal ini kewajiban ini amanat undang-undang amanat pemerintah ada Permendikbud nomor 28 tahun 2016 bahwa Satuan Pendidikan wajib melaksanakan SPMI sistem penjambilan mutu internal dibantu dengan adanya tim penjaminan mutu pendidikan sekolah paradigma kita harus berubah bahwa ini kewajiban untuk mengawal mutu pendidikan dimulai dari mengawal mutu pribadi sendiri dengan keluarga mutu pendidikan mutu Satuan Pendidikan sebab instrumen akreditasi di ASP pendidikan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 juga ini mengarah kepada mutu jadi mutu lulusan bagaimana mutu lulusan akan hebat jika proses pembelajaran bermutu proses pembelajaran yang bermutu juga akan tercapai jika ada SDM ada tenaga pendidik kependidikan yang bermutu dan juga dikawal dikelola dengan management sekolah yang yang bermutu ini tentunya pengawalan management sekolah ini juga harus betul-betul ya semuanya punya kata kunci agar SPMI di SMA mutakin sukses satu bahwa telah tersosialisikan ke seluruh warga SMA mutakin tentang sistem penjaminan mutu internal bahwa menjamin mutu itu kewajiban menjamin mutu diri sendiri harus tetap bermutu tiap hari sekolah juga bermutu dalam kehidupan juga harus bermutu tersosialisikan apa SPMI itu kepada warga sekolah apa yang disosialisikan dari mulai latar belakang tujuan kemudian tahapan tahapan SPMI kemudian juga targetnya yang kedua kunci keberhasilan kesukses SPMI di satuan pendidikan adanya kepemimpinan yang kuat kepemimpinan dari seorang kepala sekolah yang kuat kuat visinya kuat kompetensinya insya Allah SMA mutakin di bawah kepemimpinan Pak Dr. Nasional Al Furkon MPD sudah berlevel internasional nasional bisa sukses punya kuat sebagai lokomotif yang membawa gerbang yang besar yang banyak yang bervariasi tapi bisa punya kekuatan bisa membuat teamwork yang handal yang hebat bekerjasama semuanya dengan kebersamaan insya Allah koordinasi komunikasi yang baik akan lancar kemudian juga tadi paradigma harus rubah bahwa ini adalah kewajiban untuk meningkatkan mutu walaupun dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi COVID-19 19 pembelajaran pengawalan mutu tetap harus kita lakukan dengan model pembelajaran daring BDR dari rumah belajar dari rumah kemudian adanya komitmen bukan hanya ditulis komitmen di lisan saja tetapi juga betul-betul komitmen ini dibangun tidak secara formal saja bisa senonforman tidak harus serius saja dengan santai sambil ngopi bareng sambil jalan santai sambil di medsos ada WA grup TPMPS membangun komitmen kemudian juga ada konsisten ini konsisten harus ajak ini istiqomah bukan hanya pada terbentuk dengan SK TPMPS tapi awal saja kita tertulis kita melakukan super semangat tapi terus harus ajak semangat semangat ajak dan walaupun ini sifatnya manusia ada fluktuatif kadang-kadang keajakannya meningkat menurun makanya perlu ini kepada pimpinan SMA mutakin perlu adanya budaya apresiasi bagaimana untuk membangun apa kebersamaan membangun semangat ada budaya apresiasi dari semua pihak yang terkait di yayasan SMA mutakin kemudian yang terakhir juga perlu hanya terus ini ada budaya literasi membaca meningkatkan ikro meningkatkan kompetensi diri untuk kemajuan dan mengawal mutu pendidikan di SMA mutakin rupanya itu saja dan mohon maaf sekali kepada semuanya kepada Bapak Kepala SMA mutakin kepada ketua tim dan kepada timnya ada tugas dari pemerintah bersama-sama kita laksanakan semoga instrumen sudah dipahami sudah diisi sesuai dengan petunjuk yang ditentukan yang tadi disampaikan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan itu hanya sekedar mengingatkan untuk saya sendiri dan untuk tim agar pengisian instrumen bisa berjalan dengan lancar terima kasih semoga kita selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT selamat sukses SMA al-Muqtakin hebat SMA lakukan hebat ada di dalamnya kepala sekolah yang hebat guru-guru yang hebat dan siswa-siswa yang hebat terima kasih Assalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati